Hai ini kaca ini sama kamera itu harus bener-bener sinkron jadi kamera itu mampu setelah itu ngambil jahat gambar sejari mungkin lewat sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik itu temen-temen semua dimanapun temen-temen berada ya jumpa lagi dengan saya di channel single girl untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi yaitu menjawab pertanyaan temen-temen ya ada temen yang bertanya maksudnya usahakan simak jangan dipotong-potong biar temen-temen setelah itu enggak ini ya enggak tinggal gagal paham ya dan yang mau dibahas untuk kali ini atau untuk jawab untuk menjawab pertanyaan temen kemarin yaitu masalah ini ya temen-temen ya masalah mongkam ya dan yang ingin aku bahas sekarang masalah kaca ya warna kaca terus dan bagaimana caranya ya supaya hasil dari rekod video yang kita ambil tuh bisa jernih ya temen-temen ya posisinya harus bagaimana ya supaya hasil gambar yang kita ambil istilahnya rekodan kita itu jadi jernih ya sekarang gini temen-temen kalau untuk membahas masalah setelahnya mounting kamera samping ya teman kam lah ya untuk tempat kamera atau bisa istilahnya tutup HP lah yang untuk untuk rekod ya itu jujur kalau masalah kaca saya belum pernah ngukur ya jujur tebel tipisnya seberapa semuanya jelas saya sering beli kayak gini kan pernah dulu bikin cuman aku juga enggak ngukur tebelnya yang penting kaca itu mengagak tebel ya yang agak tebel intinya tapi entah berapa milih berapa ini saat nggak pernah ngukur jujur aja yang pengen perkiraan tuh saya perkirakan kaca itu bagus ya mau yang kaca yang agak warna pakai hitam mau yang putih itu nusat bagus tapi untuk yang tak pakai ini ini warna putih temen ya ini putih bening ya warnanya putih bening ya ini warnanya yang putih bening dan bagaimana cara supaya setelahnya itu kita posisi pengambilan gambar biar jenih ya sekarang gini temen-temen ya sekarang kaca nah maaf tak masukin sini dulu ya ini posisinya kayak gini cara setting ini ke ini ya itu enggak harus asal masuk aja temen-temen ini versi saya ya kalau temen-temen punya istilahnya teknik lain ya Monggo jenis ini versi saya kayak gini kali ini kita masukin mentok ya ini mentok ya belum tentu dia jernih temen-temen ya posisi kelihatan kayak lurus berarti belum tentu dia jernih jadi kita harus istilahnya itu cari posisi cari yang bener-bener jernih apa kita kita mundurin dikit kita mundurin dikit kita mundurin dikit ya terkadang kayak gini terkadang gini ya posisinya ya pos kita yang jelas intinya ngambil yang bener-bener di kamera itu jernih ya di HP itu aja jernih posnya enggak belum tentu dia mentok kayak gini jernih kadang agak mundur dikit kita gak untuk cari aja posisinya jadi enggak asal masuk baut langsung dihitung enggak teman-teman memang ini harus dicari apalagi sama aku juga kalau ini udah bisa lepas kita punggah-punggah ya kalau waktu kita mau ini ya tetap kita setting dulu ini enggak asal ini ya enggak asal nempel langsung kita put enggak kalau masalah untuk ngepasin lingkaran retikel ke pas ke posisi HPnya yaitu masalah itu masuk malah mudah ya temen-temen tinggal ini posisinya gini kita tinggal nyari posisi yang terjernih lah intinya ya satu masalah setting untuk mengambilan yang jernih kayak gini kalau di mounting ini ya di mounting teleskop itu tadi ya di maju mundurin di cari posisi yang bener-bener ini ya bentar teman-teman telannya gini ya cari yang paling mentok dulu digeser sedikit demi sedikit ke belakang ya sampai ke kemana ya naranya kadang gini pun juga jadi bermasalah sambil kita lihat posisi kamera dinyalain ya nyetelnya ya nah gini bentuk untuk dikit-dikit di cari posisi yang terjernih dimana satu masalah ini temen-temen ya dan yang kedua kalau kita mau ingin bener-bener istilahnya itu apa namanya pengambilan gambar kita di waktu kita rekod jernih temen-temen ya bukan hanya terpaku sama ini aja maaf temen-temen ya kita istilahnya itu kamera HP kita ini jadi pengaruh temen-temen ya ada lensa HP entah apa merek kenapa gua bernyebutin ya pokoknya ada lensa HP ini kalau dia tipe kalau ini dipak kita lihat posisi kita lihat jadi tele jernih memang cuman waktu kita ambil di HP ini ya katuk kita pasangin HP kayak gini ya itu biasanya memang kamera HP ini enggak mau jernih ada teman-teman tapi maaf aku enggak sebutin HP apa ya karena ini bukan-bukan port kita aku bukan promo bukan sponsor ya jadi waktu kita pasang kita pasang HP kayak gini itu dipandang memang jernih cuman kita ngambil gambar enggak mau jernih temen-temen ya makanya kalau temen-temen istilahnya itu mau rekod untuk video ya ini saran saya masukan dari saya istilahnya itu ini pengalaman teman-temen yang saya tahu ya makanya Hai aku ganti HP dan tiga kali ini ya yang terakhir yang yang untuk rekod ini dan ini ya pegang HP 2 ya tapi yang lebih bagus manap yang untuk rekod ini ya yang depan saya selain moncam ini perlu penting di kacanya itu tebal tipisnya seberapa yang penting ini karena aku lain teman makanya aku enggak ngukur atau ukuran kacanya ya yang penting kita cari kayak gitu tadi posisi udah bagus di mata nyaman di HP nyaman itu aku udah cukup gitu ya Nah jelas tahu saya ini agak terburuk dikit kacanya yang ini ya Nah kalau untuk HP maaf kalau untuk istilah kejernihan itu bukan terpaku aja ntar ulang lagi bukan terpaku dalam ini aja di moncam ya di lensa di lensa teleskop pun itu juga pengaruh ya karena teleskop yang nyambung kacanya dengan ini dan kamera HP ini tiga-tiganya ini harus bener-bener istilahnya itu bisa dibilang sinkron karena ada lensa HP ya lensa kamera yang enggak mau cuman melihat dari pantulan dia karena walaupun kini jernih ya tapi di pantulan cahaya itu terkadang di agak ngeblur itu setahu saya kayak gitu makanya jarak ini juga nah ini kemarin agak ngeblur tak potong ya pipanya ini ya nah ini ntar tak geser pipanya ini ini tak potong karena aku beli online itu ini kepanjangan ya ini kepanjangan makanya ada ngeblur tak potong juga ya makanya jarak ini harus di harus diperhatikan kalau kami bener-bener ingin istilahnya mencari yang sempurna gambar yang jernih jernih sejernih ngikuti kemampuan kamera yang jelas intinya nah HP ini ada nggak mau di posisi di itu dia ngeblur ada makanya kalau temen-temen istilahnya itu untuk mau bikin video istilahnya untuk konten ya itu carilah HP yang minimal udah stabil ada stabiliser ya minimal yang itu cuman masukkan temen-temen ya ini real pengalaman yang saya istilahnya itu udah alami kayak gitu ya jadi tiga-tiganya harus sinkron dari kaca ini dari teleskop ini telah teleskop nggak mungkin kita mau bikin kalau ini bisa bikin atau beli online makanya ini kaca ini sama kamera itu harus bener-bener sinkron jadi kamera itu mampu istilah itu ngambil gambar sejernih jadi mungkin lewat sini melewat pantulan yang dari mungkam ini temen-temen ya tadi temen-temen ya kalau kita ulangi lagi kalau kita mencari mengambil jarak yang semua gambar yang sempurna atau istilahnya itu kita mau bicara sejernih kemampuan kamera kita dan HP kita nggak mau masyarakat yang penting HP itu minimal 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 kalau menurut saya itu RAM nya 8 ya HP apapun RAM 8 terus kita HP ini udah stabil dari stabilnya ya itu mudah dan mampu di segala teleskop dan di semua mungkam walaupun kita beli online yang penting kaca itu jernih entah tebelnya karena kaca itu kaca itu ada dua macam kontrol saya yang untuk mungkam yang agak tipis dikit agak tebel enggak tahu kalau untuk lain-lainnya ya karena aku yang udah pakai kaca itu agak tipis dan agak tebelan dikit itu aja yang saya tahu ya kemarin aku beli juga apa bikin ya jernih juga sih cuman enggak pakai aku tetap beli ini ada dua aku mungkam lagi ini ya ini menurut aku kaca yang ini kayaknya enggak seberapa tebel sih ya aja enggak seberapa tebel tapi jernih Alhamdulillah jernih belum temen-temen kayak nggak ada kaca ya ini kayak nggak ada kaca dia memang jernih bener dan uyang temen-temen jelas dalamnya narvas warna hitam temen-temen ya liang ini harus warna hitam ya inget-inget itu liangnya harus warna hitam itu temen-temen ya kurang dan lebihnya itu tadi temen-temen ulasan dari saya tentang istilahnya itu monkam ini ya jadi tiga-tiganya tak ulang lagi antara teleskop Hai monkam sama kameranya itu harus bener-bener sinkron dan kamar ini mampu nembus pantulan cahaya dari ini menuju ke teleskop temen-temen ya Oke temen-temen kira segitu dulu ya mudah-mudahan bisa jadi mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa dipahami lah sama temen-temennya jelas intinya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya ini ini setelah murid berbagi ya kita nggak mengguri ini murid berbagi untuk temen-temen yang istilahnya kurang paham biar menjadi paham Oke saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya katakan Terima kasih.